Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman yang ingin bertanya tentang bagaimana pengolahan video atau mengedit video menggunakan game master Oke, kali ini saya akan memberikan bagaimana mengedit video dengan menggunakan game master Banyak teman-teman yang bertanya bagaimana sih mengedit video dengan game master kayak pakcik Oke, kita kasih dulu rahasianya seperti ini Pertama kita harus download dulu dari Google Play Yaitu kita game master Setelah ketemu kita langsung download aja install Kita tunggu proses penginstalan selesai Oke, setelah selesai terinstall silahkan buka langsung game masternya Oke, ini mode awal game master Ada baca game master, read, edit, and share Kita izinkan saja Selamat datang game master Buat edit dan bagikan ceritamu dengan mudah Oke, kita geser Oke, kita klik aja Silang close Kanan atas, paling atas ya ini ya Oke Kita close aja Nah, tampilannya seperti ini Oke Kita lanjut ke pengeditan video Di sini ada Kolom paling tengah Itu tambah ini Oke, yang tengah ya Klik Kita pulih Aspek rasionya 16 banding 9 aja Oke Klik Oke, tampilan seperti ini Udah Ini tampilan game master Yang sudah masuk dalam mode pengeditan video Kita langsung aja klik media Media Kita cari videonya yang di Oke, ini ada videonya Kita klik aja videonya Udah masuk Kita kembali back Ini kanan atas Back ya Oke, ini videonya Bakal kita edit Kita simak dulu videonya Oke Selamat sore mas bro Kita mau mancing cepat lagi Di support Oke, video sudah masuk Nah, jika ada kata-kata Yang ingin kita potong Atau kurang berkenan Silahkan potong Kita klik aja Video Atau media yang di bawah ini Ini ya Bisa kita geser Geser Oke Kita potong Klik Ambil tanda gunting Kita potong Mau dipotong kemana Potong tengah Atau potong Sini ada pangkas Ke kiri Playhead Pangkas ke kanan Playhead Dan bagi di Playhead Oke, kita potong Tengah aja Oke, udah terpotong ya Terpotong Ini tandanya terpotong Ini Ini pemotongannya Oke Nah, jika kita ingin membuang Di sekitar daerah sini Kita langsung aja ke sini Kita geser sedikit videonya Oke, kita klik Kita potong sedikit Nah, seperti ini Jadi langsung Videonya langsung dari sini Oke Oke Jika kita ingin menghilangkan suara Maka klik videonya Ambil tanda volume kanan atas Oke Kita kecilkan saja Makanya suaranya akan hilang Oke Seperti ini Tidak ada suara ya Oke Kita stop Jika ingin menambahkan suara Atau audio Atau musik Silahkan klik audio kanan atas Ada bacaan audio Oke Klik Kita pilih Klik aja Tambah Tambahkan Oke Terjadi Kita lihat hasilnya ya Nah, jika ingin menambah tulisan-tulisan Di sini Silahkan ambil lapisan Karena Tombol atas lapisan ya Ada bacaan lapisan Ini klik Kita langsung tulis tag Kita tulis apa yang kita inginkan Misalnya Mancing Sepat Oke Oke Kita geser Terserah Mau taruh di mana Oke Kita ganti warnanya Kanan atas Warnanya kita ganti Oke Oke Warna merah ya Kita ganti tulisannya Boleh juga Oke Klik Pilih salah satu Ya Ini Ya Seperti inilah hasilnya Nah Oke Kita lihat dulu Oke Jika mau menambahkan video lagi Silahkan tambahkan media Oke Oke Seperti ini Nah Saya ini Oke Kita matikan aja suaranya Kita matikan Kita lihat hasilnya Oke kita back Kanan atas Kita coba putar videonya Hasil pengeditan kita Oke Oke kita hasilnya Seperti itu Kira-kira Nanti silahkan Berkreasi Mau nambah tulisan Seperti ini Nambah tulisan Ya Kita rapikan Silahkan berkreasi Oke Seperti ini ya Atau nanti Di sana pemotongan Ini ada tengah ini Antara pembatas Ini Kita mau rubah juga Mau ganti seperti apa Silahkan Mau seperti ini Atau seperti ini Atau seperti ini Atau seperti ini Silahkan Atau mau geser Seperti ini Silahkan Silahkan nanti Berkreasi Oke Kita geser sikit Kita lihat Hasilnya Set Oke Seperti itu Kira-kira Kita potong aja Musiknya Oke 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 Itu aja Tutorial saya Mohon maaf Ini Memang ada permintaan Dari teman-teman Untuk bagaimana sih Pakci Cara ngedit video sih Kayak Pakci Bisa ada tampilan-tampilan Seperti ini Saya rekomendasikan Untuk teman-teman Silahkan menggunakan Kin Master Silahkan download Di Google Play Tersedia gratis ya Gratis Nanti Silahkan dipelajari Pelan-pelan Apa Kegunaan dan membaat Dari Kin Master itu sendiri Oke Saya Termasuk Orang yang setia Menggunakan Kin Master Dari dulu Dari awal saya Bikin video Vlog Sampai sekarang Saya Bikin konten-konten Video mancing saya Oke Setelah Rasanya sudah selesai Kita edit Silahkan Kita Simpan Untuk di upload Ke YouTube Kita back aja Tekan tombol kanan Paling atas Back Kita klik videonya Kita Share Oke Kita tinggikan Resolusinya Kita naikkan Jadi tinggi Biar kualitasnya bersih Oke Kalau ini Sudah selesai Sudah kita kembalikan Kita kembalikan Silahkan Kita langsung Buka Di Gallery Kita Nah Disitu ada Bacana Export Kita buka Disini Kita lihat Hasilnya Hasil Nah Inilah Hasil Editan Kita Kita coba Kita coba Oke Oke Sekian dulu Tutorial saya Bagaimana Mengedit video Menggunakan Kint Master Silahkan Silahkan Yang ingin bertanya Atau Kelanjutan lagi Dari Bagaimana Mengolah Kint Master Sehingga Ada tampilan Nama channel kita Di sudut kanan atas Seperti contoh Pada saya Kanan atas Sebelah kiri Ada channel Paci Azure Channel Yang bergerak-gerak Seperti Navigasi Kita sering Lihat Di db tv Ada Sjdp Sdhi Yang bergerak-gerak Seperti itu Mungkin silahkan Tinggalkan Comment Di bawah Video ini Oh iya Jangan lupa Subscribe channel saya Silahkan Share Oke Selamat Berkarya Semoga Sukses Selalu Sukses Bersama Salam hangat Salam akrab Dan salam kenal Dari saya Paci Azure Channel Mancing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih.